Nah baik, terima kasih. Kami mengucapkan Assalamualaikum Wr. Wb. Tetap dari Desa Wisata Jambu Kabupaten Kediri Jawa Timur. Teman-teman, hari ini kita ada pembelajaran dari SD Santa Maria. Belajar bagaimana kita itu menghijaukan bumi dan lain sebagainya. Yang jelas pengenalan alam, pengenalan lingkungan, dan juga bagaimana ketika kita mengkonsumsi alpukat hasil turunannya, kebutuhan kesehatan kita, manfaatnya. Yuk kita hari ini hari Rabu tanggal 16 November. Terima kasih, kita masuk ke dalam. Kita melihat keseruan anak-anak. Selamat pagi. Ini tamu-tamu dari SD Santa Maria. Mereka datang kesini tujuannya untuk berwisata tentang alam, tentang bagaimana anak-anak itu mencintai tanaman dan lain sebagainya. Yuk kita masuk ke dalam, melihat kegiatan anak-anak, mulai belajar pengenalan tentang buah-buahan, tentang alpukat, tentang manfaat menanam. Terima kasih. Senangnya anak-anak. Senangnya anak-anak. Senangnya anak-anak. Selamat pagi. Halo anak-anak, adik-adik. Halo. Halo. Kita masuk ke dalam, belajar tentang edukasinya. Selamat pagi. Jalannya dilihat. Iya, anak-anak. Amin. Semangat sekali. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bagaimana kita melihat tanaman buah-buahan. Setuju? Iya. Semangat? Iya. Semangat. Anak-anak, semangat. Karena tumbuh-tumbuhan itu adalah penting bagi kehidupan manusia di dunia. Kehidupan manusia itu juga salah satunya, di dalam tumbuhan itu terdapat ada apa? Ada apa ya? Oksigen. Betul. Betul. Jadi oksigen itu sangat membantu untuk kebutuhan kehidupan manusia. Maka dari itu adik-adik harus menjaga alam ini, supaya alam ini tetap hijau, tetap kondisinya tetap terjaga. Jadi anak-anak harus, kalau punya tanaman di rumah harus ditawar dan disinilah. Jadi harus disinilah ya. Anak-anak, hari ini kita langsung belajar, nanti kita belajar pengenalan tentang buah-buahan. Ada alpukat, ada kelengkek. Ada yang sudah menanam di rumah? Sudah. Bagus. Nanti kita akan menghijaukan bumi kita. Salah satunya adalah ini. Untuk itu. Dibaca. Kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Dibatukan bumi kita. Bagus sekali. Terima kasih. Untuk itu kita langsung, kita langsung membuat kelompok, berapa kelompok? Oke, sudah semua siap? Siap, siap. Dilihat bentuk buahnya. Ini alpukat aligator. Bentuk buahnya mirip seperti telur. Yang tadi kan lonjong. Yang ini mirip seperti telur. Lompokan apa tadi? Lompokan. Lompokan. Oke, tiga. Lompok. Beratnya berapa, Pak? Beratnya itu bisa 1,5. Belapak lagi, gelapak nih. Beratnya berapa, Pak? Gambar ya? Iya. 1,5 kilo. 1,5 kilo. Sudah. Sudah, belum? Belum. Belum. Dan keunggulan alpukat. Keunggulan alpukat. Cuka nggak alpukat? 3,5 kilo. Apa? Ya, Pak? Cuka, kukup. Cuka, kukup. Cuka. Keluarun alpukat itu, untuk pembuatan itu dapapak. Cuka. Cuka, kukupan. Cuka, kukup. Cuka, kukup. Cuka, kukup. Cuka, kukup. kalau nanti pegangnya dari sini nanti akan lepas jadi pegangnya dari sini seperti ini biar tidak lepas ayo ayo berdiri berdiri yang dia adalah warna kuning itu untuk menanam ayo angkat tangan siapa namanya sepatu centi dari bawah dikotong ini cara menyambung ya ini cara menyambung Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini wali muridnya, wali murid, wali murid, mamah-mamahnya. Ini mamah-mamahnya mau petik alpukat langsung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semangat. Terima kasih. 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 menulis jenis-jenis alpukat yang ada di tabu lampor ini ada alpukat gelut namanya alpukat gelut ini bisa dipotali bisa ya itu ibu-ibu lagi-lagi ada apa-apa ada tas resek nah kesenangannya keseruannya mau petik alpukat ya Oh ini mau petik alpukat karena orang kota itu senangnya ya ke kebun seperti ini ini temen-temen dari mamah-mamahnya SD Santa Maria mbak tunjukkan mbak coba banyak wawah mbaknya mamahnya wali murid lagi petik ini boleh hari yang pohon satunya ada di sana cari yang paling gede iya gampang nah ini ibu-ibunya gimana tadi mentiknya rasanya senang orang kota itu kalau dikebuni kalau ke mall sudah biasa ya kalau kebun kalau kebun ada apa nilai edukasinya ada kenangannya munggu selamat petik-petik langsung bisa nangkap jenis jenis bentar jenis sebentar jenis sampai menek-menek ini ini petik sendiri ya nanti bisa petik gue sendiri di Indonesia asik uh keren uh keren ini namanya alpukat amigator ya akhirnya bisa tujukan 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 dulu tujukan dulu tujukan dulu tujukan dulu oh jadi ini kalau kalau lama enggak pernah manjat kecilnya itu pasti pernah pernah memanjat ya saya dapat banyak dapat banyak dapat banyak bumbuknya oval kemuk pencubuknya lebih besar ngambil sendiri ambilkan kursi aduh sambil nolah mas enak 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 Puas ya metik sendiri Nah ini yang dorong buah alpukat Terima kasih teman-teman Dimanapun anda berada kami terima kasih atas support dan dukungannya Sehingga hari ini kita pembelajaran untuk edukasi Tanggal 16 hari Rabu ya Hari Rabu 16 November Kita selesai kita akan melanjutkan Wisata edukasi perah susu kambing Itawa Karena di tempat saya di tempat kami ada perah susu kambing Itawa juga Jadi anak-anak yang sudah belajar disini kita lanjut untuk perah susu kambing Itawa Nah itu teman-teman kami menyampaikan terima kasih Mungkin ada SD, SD, SMT, tingkat kawang petani, mahasiswa Semuanya untuk umum Kita membuka untuk pelatihan-pelatihan dan studi banding Terima kasih terus semangat menanam Sampai jumpa Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh